Kalau dari bukti statistik, memang ada efek Jokowi efek sama Bansos efek. Nah, saya juga melakukan analisis di sana, berapa sih perubahannya tambahan akibat dua faktor tersebut. Dan setelah itu, ternyata setelah saya perhitungkan, maka additional vote sekitar 26 juta. Di dalam presentasi itu sempat saya kurangkan total vote-nya itu 96, kurang 26, terus dibagi dengan DPT. Ternyata dapatnya 42,38. Nah, itu saya kaget. Bang Homan, Bang Yusril, Oto, jangan menggunakan anecdotal evidence untuk mengambil kesimpulan. Karena itu akan meng-counterbalik Anda sendiri. Selamat datang di channel Abraham Samut Speak Up. Tidak seperti biasanya, netizen. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Kemarin beliau menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Seorang ekonom muda dan luar biasa. Beliau menyampaikan hal-hal yang membuat kita agak tercengang juga ya. Saya langsung memperkenalkan beliau. Fit Adrisson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wur'atulah wabarakatuh. Ya, netizen. Selain Fit Adrisson, saya ditemani oleh sahabat saya, Bang Alam Zasaragi. Saya panggil Bung Fit atau Bung Adrisson? Fit. Biasanya, Pak. Bung Fit. Ini kan kemarin menyentakkan kita semua. Karena tadi ini tuh kita berpikiran apa ya? Berpikiran linear. Kadang-kadang saya berpikiran, apa sih ini hubungannya antara Bansos dengan perolehan suara? Sebagai orang awam nih, saya bukan seorang ekonom. Saya berpikir, apa memang bisa dibuktikan bahwa penggunaan Bansos yang masif, yang dilakukan oleh Jokowi, itu punya korelasi meningkatkan perolehan suara Paslon 02. Sebagai orang awam, saya kadang-kadang pikir, apa ada korelasinya tuh? Bisa nggak Bang Fit menjelaskan kita ini, korelasinya secara statistik kira-kira seperti gitu? Kira-kira seperti gitu, Bang Alam. Kalau Bang Alam itu ngerti. Tapi sebagai orang yang tidak terlalu paham, melihat apa hubungannya nih pemberian Bansos yang masif, yang dilakukan oleh Jokowi dengan korelasi penambahan, persentasi perolehan suara Paslon 02 yang signifikan, yang inilah yang dikatakan orang kecurangan yang masif. Oke, satu mungkin saya harus menjelaskan dulu apa itu ekonomi. Setelah itu saya akan ngomong tentang ekonomi dan politik dan berekonometrika. Apa itu ekonomi? Ekonomi itu sebetulnya ada ilmu tentang bagaimana orang mengambil keputusan dan implikasi dari keputusan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun tidak ada unsur uang-uangnya. Kebanyakan orang anggap bahwa oleh nama ekonomi itu pasti ada uang-uangnya. Maksimumkan profit, minumkan biaya. Tidak. Ekonomi itu adalah tentang perilaku dan dampak dari perilaku. Termasuk salah satunya adalah perilaku politik, perilaku orang memilih, perilaku pemerintah untuk mengalekasikan anggaran. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Oke, kalau begitu Bum Fit bisa enggak Bum Fit menjelaskan kita secara sederhana nih. Karena netizen ini kan banyak ingin tahu nih, penasaran. Apa hubungannya pemberian bansos yang masif, yang digelontorkan oleh Jokowi, korelasinya itu bisa memenangkan, bahasa sederhana, bisa memenangkan secara signifikan perolehan suara paslon 02. Itu paling tidak bisa mempengaruhi orang untuk memilih. Mungkin karena saya akademik, saya akademisi, saya akan berusaha untuk menjelaskan dulu sedikit. Ya, karena kemarin ada orang mengatakan, wah itukah hanya korelasi, bukan kausaliti. Ya, saya harus masuk sana dulu, baru nanti saya jelaskan. Di dalam ekonometrika, ketika kita melakukan pengujian hubungan antar variabel, itu harus ada argumen yang kuat. Kenapa variabel-variabel ini bisa berpengaruh terhadap yang akan kita jelaskan. Ini kalau saya bicaranya kira-kira kayak gini. Kalau saya berusaha untuk melihat pertumbuhan ekonomi, suatu daerah di kabupaten kota, kita punya data seluruhnya, 500 sekian kabupaten kota di Indonesia. Saya punya data pengeluaran pemerintah, dan seterusnya. Terus umur dari kepala daerah, lingkar perut dari kepala daerah, tekanan darah, dan seterusnya. Kalau seandainya pengeluaran pemerintah, ada argumentasinya. Kalau seandainya pendidikan masyarakat di daerah sana, ada argumentasinya. Tapi kalau lingkar perut dari kepala daerah, hubungannya apa? Kalau seandainya saya melakukan regresi, bisa saja signifikan. Tapi kalau seandainya kita menganggap bahwa itu berdampak, maka implikasinya bahaya. Pilihlah kepala daerah yang lingkar perutnya besar, karena itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Atau menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan panjang kumis lele. Nah, ini sering saya jelaskan di kampus. Kalau hubungannya positif, yaudah kita kasih pakan agar panjang kumis lele itu semakin panjang, akibatnya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Nah, jadi ada argumentasi untuk menggunakan variabel-variabel penjelas. Terkait dengan causality, apakah ini causality atau korelasi, itu ada dua mazab. Mazab pertama itu berangkat dari theoretical, ada optimisasi, banyakan matematikanya. Ada yang pakai murni pendekatan statistik. Saya tipe yang pertama. Saya jelaskan sekarang baru jauh lebih sederhana. Tujuan dari pemerintah itu adalah membuat satu negara itu berkembang. Nah, tentunya di dalam satu pemerintahan atau negara yang demokratis, si pemerintah, incumbent, jika dia punya kesempatan untuk maju lagi, dia pengen terpilih lagi dong. Nah, dia berusaha untuk mencari kebijakan untuk meningkatkan keterpilihan dia. Salah satu kebijakan itu adalah anggaran. Nah, tentunya kalau saatnya pertumbuhan ekonomi tinggi, pengangguran rendah, kemiskinan rendah, orang akan senang nggak, Pak? Ya, senang. Kalau orang senang, kira-kira orang akan milih nggak? Belum tentu. Ada kemungkinan dia milih. Nah, itu akan kita buktikan, kan? Dia boleh jadi dia akan memilih. Betul. Nah, ada kemungkinan si incumbent akan terpilih lagi. Jadi, jika kita, satu, kita berangkat dari incumbent ingin terpilih lagi, dan untuk itu dia akan membuat ekonomi itu tumbuh. Dan salah satu ekonomi tumbuh itu dengan cara alokasi anggaran yang tepat. Makanya di dalam APBN, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi sekian, inflasi sekian, dan seterusnya. Jadi, berapapun keputusan dari APBN, antara pemerintah dan DPR, itu adalah untuk mencapai target pertumbuhan sekian, dan seterusnya. Target-target pertumbuhan. Itu artinya, ini merupakan pertumbuhan, pengangguran, kemiskinan, itu adalah implikasi dari alokasi anggaran. Plus yang lain. Jadi, ada kausalitas di situ ya? Ya, betul. Barulah dari sana, karena kita punya argumen, kenapa ini berhubungan dengan anggaran, dan dia berangkat dari keinginan untuk maju kembali, tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengangguran yang rendah, kemiskinan yang rendah, ada kemungkinan dia akan terpilih lagi. Apakah benar? Nah, baru pakai pembuktian statistik. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lumayan enak. Orang mungkin agak mulai melihat bahwa bukan tiba-tiba asal sekedar analisis angka. Bukan, bukan panjang kumis jenggot dan... Betul. Jadi memang dilihat dulu hubungan sebab-akibatnya, baru kemudian diuji dengan data-data statistik. Dan teorinya ada, dari awal itu North House, malah dia pemenang Nobel kok sebetulnya. Oke, menarik nih Bu Mifid ya. Tadi berarti hubungan sebab-akibat ya? Bisa dikatakan bahwa itulah sebab-akibat dengan logika teoretis tersebut. Oke, kalau dia hubungan sebab-akibat, pertanyaan saya, apakah di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, ya, kemudian bansosnya digelontorkan secara masif dibandingkan dengan daerah yang tingkat kemiskinannya lebih rendah, ya, disitu juga digelontorkan bansos. Apakah di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, itu perolehan suara paslon 2 lebih signifikan dibandingkan dengan di daerah yang tingkat kemiskinannya rendah. Nah, kalau dari pengujian statistik yang sudah saya sampaikan dan sudah beredar, memang ada bukti statistik. Di daerah yang kemiskinannya tinggi, ya, perolehan dari pertahanan itu lebih tinggi. Kalau argumen kausalitinya sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang mungkin kenapa? Ada beberapa kinerja yang memang bisa diklaim oleh pemerintah. Ada yang tidak bisa diklaim 100% karena pemerintah, contohnya. Kalau seandainya pertumbuhan ekonomi tinggi, masyarakat bisa mengatakan bahwa, ya, itu kan karena saya bekerja dengan kuat, dengan giat, enggak ada hubungan dengan pemerintah. Itu hasil kerja kerasa. Bukan keberhasilan pemerintah. Belum tentu, itu kan. Nah, terus kemudian kalau seandainya pengangguran lebih rendah, eh, itu kan saya berusaha lebih keras, saya berusaha untuk kuat swasa, dan seterusnya. Belum tentu. Jadi, beberapa kinerja tersebut tidak bisa diklaim 100% hasil kerja pemerintah. Tapi ada beberapa yang memang bisa diklaim. Contohnya, kualitas jalan. Ya, kenapa? Jalan memang pemerintah menyediakan. Jadi kalau rusak langsung diklaim. Oh iya, pasti akan dipenalti. Dan itu ada studi mahasiswa saya, S3, dan membuktikan bahwa ketika jalannya itu semakin baik, maka keterpilihan kepala daerah itu lebih tinggi. Atau terus yang kedua, masalah yang Bansos. Nah, Bansos ini kan satu program yang memang diberikan oleh pemerintah. Jadi, si penerima itu memang mengatakan bahwa ini dari pemerintah. Ketika ini dari pemerintah, enggak ada argumentasi bahwa ini hasil kerja saya. Jadi, mereka bisa mengatakan bahwa ini adalah sumbangan pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apakah itu akan tertranslate kepada perilaku memilih incumbent? Seperti yang saya bilang bahwa tadi, pemberian Bansos itu bisa dilokalisasi itu adalah hasil kerja pemerintah. Hasil bantuan dari pemerintah. Yang kedua, ini targeted. Hanya masyarakat miskin yang mendapatkan. Oke? Kita ngomong yang rutin ya. Betul. Karena ada yang rutin, ada yang ad hoc. Saya ngomong fokus ke rutin dulu. Yang sebelumnya bahkan memang sudah diberikan oleh. Betul. Nah, jadi kalau rutin, dia mengatakan bahwa ini memang adalah bantuan dari pemerintah. Nah, sekarang bertanya, apakah ini akan tertranslate atau enggak? Betul. Coba aja kita lihat dari slide yang pernah saya berikan itu ternyata ada pola belanja untuk perlinsos itu selalu meningkat proporsinya. Artinya derajat kepentingannya itu setahun menjelang pemilu. Pemilu. Boom! Naik. Bahkan 2008 juga ya. 2008 yang paling tinggi. 2008 tinggi. Tinggi ya. Sampai 2019 kalau nggak salah ya. 2009 kita pemilu. Ya, karena 2009. 2013 juga naik sekitar 14. 2019 itu enggak begitu besar, tapi sedikit naik dibandingkan dengan 2007. 2009 kan apa? Eh, 2019 kita pemilu. 2018 itu lebih tinggi dibandingkan dengan 2017. Ya. Tapi perbedaannya sedikit, enggak masalah. Ya. Nah, yang kaget adalah 2023 ke 2022 ke 2023. Itu mainnya drastis minta ampun. Oh iya, iya, iya. Sekarang ketika terjadi kenaikan yang begitu drastis, apapun alasannya, oh ini kan sudah ada perbincangan dengan PPR. Tapi kan itu adalah satu pola. Apakah itu akan punya dampak? Ya, ya studi sih menunjukkan memang ada dampaknya. Kenapa punya dampak? Ada yang dikatakan perilaku miopik. Miopik itu adalah orang itu lebih memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu yang lebih dekat terjadi. Jadi kalau seandainya Bang Abraham, empat tahun yang lalu begitu baik dengan saya, sebulan terakhir begitu jahat, yang akan saya ingat adalah? Sebulan terakhir. Sebulan terakhir yang jahat. Yang dia rasakan terakhir ya. Betul. Nah, kalau seandainya Bang Abraham itu jahat banget selama empat tahun, tiba-tiba baik. Tiba-tiba baik dalam satu bulan, yang akan saya ingat adalah? Kebaikan. Kebaikan tersebut. Di Ipupata nih, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, itu contohlah perilaku miopik. Jadi, karena Anda, wah, ini kita dibantu oleh pemerintah. Itu bisa meningkatkan kemungkinan orang tersebut untuk memilih kembali yang memberi tersebut. Apakah ada buktinya apa enggak? Ya, lihat aja hasil survei LSI, bahwa 69 persen dari penerima bansos memilih 0,2. Wah, itu kan cuma korelasi. Bukan gara-gara dia menerima. Tapi, ya, itu kita bisa berdebat di sana. Tapi mungkin ini, anu ya, Bang Fird, saya lihat, kalau para caleg agak familiar dengan teori miopik itu. Iya. Mereka sering bilang bahwa, kalau kami yang memberi terakhir, makanya keluar istilah serangan pajar. Saya pernah punya studi, dan saya sudah presentasikan di forum internasional. Cuman, saya masih belum sempat mengubah itu menjadi jurnal internasional ya. Saya melihat dampak dari perubahan, spending atau belanja diskresi setahun terakhir. Itu dampaknya lebih besar dibandingkan dengan perubahan belanja untuk modal. Dan setahun terakhir. wah, yuk kita coba lihat. Benar miopik atau enggak? Saya coba mengukur dengan perubahan belanja diskresi 2 tahun yang lalu. enggak punya dampak. Itu artinya apa? Walaupun 2 tahun yang lalu itu mengalami peningkatan, tapi enggak ada bukti punya dampak terhadap food. Itu artinya memang, ketika 2 tahun yang lalu, keningkatan 2 tahun lalu itu tidak punya dampak, sementara yang kenaikan tahun lalu, itu punya dampak. Itu artinya apa? Orang yang lebih ingat yang? Tahu lalu. Ya, yang terakhir. Buang Fit, ini kan ada menarik nih, tadi yang Buang Fit katakan, bahwa masyarakat itu tahu bansos dari pemerintah ya, program pemerintah. Tapi kan ada sesuatu yang menurut saya di lapangan, secara operasional, ini yang agak mengganggu. Kenapa saya katakan agak mengganggu? Di satu sisi dia tahu bahwa itu program pemerintah, dan menjadi hak dia untuk menerima, tapi kenapa di lain sisi, bansos ini dipolitisasi, seolah-olah pemberian itu berasal dari, kalau mungkin istilahnya Buang Fit, Patahana, dari Jokowi, bukan dari pemerintah. Sehingga itu punya korelasi terhadap perolehan suara pasulon 2. Itu bagaimana ceritanya itu? Ya, mungkin saya langsung ngasih pendapat terkait dengan apa sih implikasi dari yang saya sampaikan kemarin. Satu, bahwa memang pola peningkatan belanja untuk diskresi termasuk bansos ya, bansos ya, perlinsos. Perlinsos itu memang meningkat menjelang pemilu. Dan ada bukti statistik bahwa memang meningkatkan keterpilihan. So, salahnya di mana? Ya, yang menjadi permasalahan adalah satu, karena ketiadaan regulasi, maka itu bisa digunakan untuk alat pemenangan untuk meningkatkan suara inkamban. Ya, ya. Yang menjadi permasalahan itu adalah itu kan dananya dari masyarakat. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi, memang hak dari masyarakat miskin, Pak Terima, untuk mendapatkan tersebut. Tidak boleh dipersonalisasi ya? Tidak boleh dipersonalisasi. Jadi, loh pemerintah sendiri kan sudah melakukan transfer melalui ya, ada cash transfernya. Ya. Ketika cash transfer itu, anggaplah Bang Abraham sama Bang Alam orang miskin gitu kan. Kalau saya transfer, senang nggak? Senang. Tapi, mana efeknya yang lebih besar ketika yaudah ketemu saya, dikasih. Iya. Kasih langsung? Iya, padahal sebetulnya kan yaudah. Ya, betul. Ini kan hak-haknya yang miskin. Jadi, cash transfer aja. Itu pilihan sistemnya yang akan kelihatan ya. Kalau yang dia dikasih langsung kan ada, bisa terjadi personalisasi. Betul. Kalau yang by system, mungkin orang ngerasa bahwa dia happy tapi tidak ada personalisasinya. Betul. Nah, yang cukup menjadi concern adalah ada ucapan dari beberapa menteri yang akhirnya menganjurkan untuk memilih Iya. Pasulan tertentu. Nah, saya masih ingat tuh Yusriu mengatakan apa salahnya? Ya, oh presiden, bla 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 bla. Saya bilang, gini loh. Ya Yusriu atau siapalah ya? Yusriu kemana nggak apa-apa? Yusriu. Yusriu. dana dari masyarakat untuk meningkatkan keterpilihan dari petahana atau calon yang didukung oleh petahana. Ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya gini, itu menciptakan persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Yang petahana atau yang didukung petahana itu udah curi start duluan. Jadi, ketidakadilan problem ya? Nggak equal playing field itu yang... Ibaratnya kayak gini, kita tanding nih seratus meter. Iya, fair. Bang Abraham udah maju lima puluh meter dulu kan? Iya. Terus, tor, ya baru lari. Udah kemungkinan besar, ya, Bang Abraham akan menang. Walaupun saya, anggaplah saya punya kecepatan yang tinggi, tapi ketika startnya itu sudah tidak sama, ya, kemungkinan besar saya nggak akan pernah menang. Apa implikasi jangka panjangnya? Implikasi jangka panjangnya ketika persaingan elektron itu tidak sehat karena ada orang yang mendapatkan start duluan, kita tidak akan mendapatkan pilihan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu konsen saya. Tapi Pak Fit, kan orang berpikir, ini kan Jokowi bukan bagian dari orang yang ikut kontestasi. Terus, bagaimana membangun hubungannya bahwa Jokowi ini juga punya peran terhadap pemenangan 02 ini? Itu yang mungkin perlu kita jelaskan juga. Nah, yuk kita lihat dari exercise saya. Mungkin bisa dilihat ada slide bukti empiris. Oke. Di bukti empiris itu ada beberapa spesifikasinya. Ini ada 5, ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 3 itu, jadi kalau kolom 2 itu hanya pemilu yang diikuti oleh petana. Oke. Ya. terus kemudian, terus kemudian saya masih ingat waktu sidang MK kemarin itu ada yang mengatakan efek fanatisme. Ya. Apakah itu diperhitungkan? Insya Allah sudah saya perhitungkan dengan cara menggunakan ada satu variable perolehan suara petana di 5 tahun yang lalu. Oke. Nah, yang nomor 3 itu, itu khusus untuk 2024, saya mengukur suara Jokowi sebagai proksinya untuk perolehan Prabowo di 2024. Saya jelaskan nanti setelah saya menjelaskan ke kompong. Buktinya signifikan itu artinya ada efek dari Jokowi. Oke. Tapi ketika saya menggunakan perolehan suara Prabowo di 2019, ternyata tidak signifikan alias tidak ada bukti Oh, jadi suara Jokowi itu lebih punya efek ketimbang suaranya Prabowo secara statistik itu terlihat dari kolom 3 dan kolom 4 itu di kolom 4 itu tidak ada bintangnya, tidak ada bukti statistiknya. Artinya militansinya itu bukan ke militansi Prabowo. Tapi militansinya adalah ke Jokowi. Terbukti di kolom 3 ada bintang 3 itu artinya memang kuat lebih kuat bukti statistiknya. Jadi Jokowi efek lebih kuat daripada Prabowo efek lah. Boleh itu. Oke, ini kita ngomong secara akademik ya. Bu Fit, saya menarik tadi apa yang disampaikan Bung Alam tentang personifikasi bansos itu kan. Personifikasinya bukanlah pemerintah tapi Jokowi. Bisa enggak Bu Fit menjelaskan kalau dia betul pengaruh personifikasi bansos itu ya, dipersonifikasikan. Kan begini nih, Jokowi mengunjungi beberapa daerah. Utamanya misalnya di Jawa Tengah. Pada saat mengunjungi beberapa daerah di Jawa Tengah itu dia menyalurkan pada saat yang bersama menyalurkan bansos. Mungkin sebagian daerah-daerah yang dikunjungi itu kabupaten kota mungkin jumlah orang miskinnya cukup signifikan. Ada enggak pengaruh yang sangat signifikan kedatangan Jokowi di situ membagikan bansos kepada warga dengan perolehan suara yang begitu meningkat di paslon 02. Kan ini menarik Bunga, personifikasi itu kan. Nah, jadi Jokowi kan mengunjungi 30 kabupaten kota sepanjang Oktober sampai Februari. Oke. 15 kabupaten kota tersebut berada di Jawa Tengah. Oke, 50% di Jawa Tengah ya? Iya. Nah, dari 30 tersebut seingat saya yang dikunjungi oleh Prabowo slash Gibran hanya 9. Betul? Nah, sekarang gimana cara kita mengukur Jokowi efeknya? Betul. Nah, saya berusaha untuk melakukan XSS lagi. Yuk, dampak dari suara Prabowo ya, perolehan suara Prabowo di 2024. Terus, kita coba jelaskan dengan perolehan suara Prabowo di 2019 di kabupaten kota yang sama. Kolom 1 itu tidak signifikan. Jadi, bukan akibat tidak ada bukti secara statistik bahwa itu akibat Prabowo efek. Akibat fanatisme terhadap Prabowo. Ya, Prabowo. Ya, nggak ada efek ya. tapi betul ada bukti bahwa kunjungan Prabowo itu bisa meningkatkan. Ya, itu ada bintang kalau nggak salah satu ya. Ya, kalau satu itu sebenarnya ada bukti cuma mungkin nggak begitu kuat. Nggak signifikan. Tetap signifikan, cuma derajat signifikannya itu kecil lah ibaratnya. Kita nggak signifikan tapi tidak berarti gitu ya. Bukan juga sih. Lebih karena mungkin saya jelaskan dulu signifikan dulu ya. Signifikan itu adalah kemungkinan kalau 1% ya signifikan pada tingkat 1% itu artinya cuma 1% kemungkinan kita membuat keputusan yang salah. Oke, oke. Ya. Kalau bintangnya 1 itu ada 10%. Jadi ada kemungkinan 10% kita salah dalam mengatakan eh kunjungan Prabowo itu punya efek. Oke. Ada kemungkinan kesalahan itu setelah 10%. Nah, tapi ketika di kolom terakhir ya kita berusaha untuk melihat kenaikan suara Prabowo ternyata bintangnya 3. Itu kuat ya. Kuat banget. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kenaikan ini efek dari suara Prabowo Jokowi di 2019 dan Jokowi memang berkunjung kan ke kota tersebut. Nah, itu signifikan bintangnya 3. Bintangnya 3 itu artinya kemungkinan kesalahan kita mengatakan ada Jokowi efek kecil kemungkinan kesalahannya kurang dari 1%. Itu bahasa sederhananya. Oke, berarti saya ingin terjemahkan begini Bang Fit. Berarti kalau misalnya Bansos itu digelontorkan atau diantarkan langsung bukan oleh Jokowi maka itu sebenarnya tidak mempengaruhi secara signifikan. Katakanlah Menteri Menteri yang datang ke Jawa Tengah itu tadi di daerian tadi Bang Fit sebutkan itu Menteri yang datang dan dia membagikan apakah perolehan suara Paslo No. 2 di situ besar perolehan suaranya ketika Jokowi yang antar langsung membagikan langsung. Saya tidak mau menjawab langsung karena harus membuktikan secara empiris untuk membanding karena counterfactualnya saya masih belum dapatkan datanya terkait dengan apakah ada Menteri yang berkunjung ya betul kalau kita tidak bisa melihat counterfactualnya agak susah untuk membandingkan tapi disini kesimpulannya memang kuat indikasinya itu ada Jokowi efek dan kalau angka itu kan satu satu ya exactly satu kita uji pakai wall test itu nilainya satu itu artinya memang ada pergeseran dari suara yang dulunya satu persen dulu setiap satu persen yang diperoleh Jokowi di daerah tersebut akan pindah ke Prabowo itu kira-kira bahasanya oke kalau begitu saya semakin yakin dengan penjelasan Bu Fit ini bahwa penggelontoran Bansos secara masif yang dilakukan oleh Jokowi langsung itu sangat mempengaruhi perolehan suara signifikan terhadap Paslon 2 Bang Abraham yang menyimpulkan saya hanya menunjukkan bahwa ini bukti statistik tadi yang saya simpulkan kalau melihat angka-angka ini bolehlah kalau kita sebagai orang awam akan mengatakan bahwa ada pengaruh yang kuat bahkan signifikan kalau saya menerjauh saya bukan orang ekonomi tapi saya menangkap kesimpulan yang saya bisa simpulkan bukan kesimpulan hipotesa mungkin hipotesa saya bahwa ternyata seperti yang tadi disampaikan Bu Fit di daerah yang digelontorkan Bansos secara masif dan dilakukan oleh Jokowi langsung maka itu akan berdampak perolehan suara Paslon 2 itu meningkat secara signifikan itulah yang disebut Jokowi efek kalau dari tabel ini ada Jokowi efek tabel sebelumnya juga ada Jokowi efek tabel berikutnya ini kan saya berusaha untuk perubahan suara jadi perubahan suara dari Prabowo 2019 ke 2024 ketika saya menggunakan perolehan suara Prabowo di jadi ini 2000 saya berusaha untuk melihat perubahan dari 2014 ke 2019 betul? itu kolom pertama ternyata ya perolehan suara Prabowo di 2014 tidak bisa menjelaskan perolehan 2019 artinya memang stagnar tapi ketika saya melihat 2019 ke 2024 dengan menggunakan faktor penjelasan adalah perolehan suara Jokowi 2019 bintangnya 3 artinya memang Jokowi efek jadi 3 tabel ini ya 3 tabel ini disini kolom ke 2 tabel sebelumnya itu kolom ke 3 kalau nggak salah tabel sebelumnya lagi juga kolom ketiga ya ketika menggunakan suara Jokowi 2019 selalu ada legend bintang 3 iya makanya Pak Bang Witt kan ini ada satu Jokowi kemudian Bansos kemudian Paslon 2 yang di dalamnya ada anak anaknya Jokowi anak presiden anak presiden nah pengaruh Jokowi gitu kan cukup kuat tadi ya pengaruh Jokowi ini dalam konteks ini apakah memang sudah dikaitkan juga dengan pemberian Bansos itu yang membuat dia semakin kuat atau baru Jokowi efek hadir Jokowi saja gitu kalau efek hadir Jokowi kita harus menggunakan data yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 30 data 30 kepenting kota tadi tapi bahwa efek Jokowi dan efek Bansos sudah terlihat di tabel bukti empiris tadi di kolom ketiga jadi sudah kita bisa memilah mana efek Jokowi mana efek Bansos tapi kalau di tabel yang ini itu sudah include seluruhnya jadi sudah include jadi memang ada dua faktor satu Jokowi kedua Bansos nah di yang tabel bukti empiris tadi itu kita bisa memilah efek Bansos sama efek Jokowi nah itulah yang dibilang Bang Abraham tadi bayangkan kalau sudah dia hadir Jokowi disertai pula dengan Bansos dan kemudian diasosiasikan bahwa bukan diasosiasikan lagi publik tahu bahwa kemana arah dukungan Jokowi Jokowi mendukung 02 karena ada anaknya disitu itu fakta itu fakta silahkan diambil kesimpulan saya akan harus berdiri netral itu fakta itu nah sekarang dengan demikian kan mungkin kita bisa lihat ya bahwa ternyata pengaruh itu baik Bansos Jokowi terhadap 02 itu menjadi korelasi yang sangat kuat disitu itu yang mungkin bisa dilihat dari data-data ini Bung Alam masih ada yang mau ditambahkan yang lebih tajam nih lihatannya begini kalau saya melihat bahwa setelah tadi dijelaskan panjang lebar panjang lebar oleh Bung Fit maka saya berpikir begini saya coba berandai-andai Bung Fit tolong saya diluruskan kalau saya salah saya tiba-tiba mengambil satu kesimpulan kesimpulan awal bahwa kalau ternyata Bansos ini tidak digelontorkan dalam rangka Pilpres dekat-dekat Pilpres dan digelontorkan diserahkan langsung oleh Jokowi di daerah-daerah tertentu maka itu bisa dipastikan perolehan suara Paslo 2 tidak sesignifikan yang didapat sekarang ini kalau dari bukti statistik memang ada efek Jokowi efek sama Bansos efek nah saya juga melakukan analisis di sana berapa sih perubahan tambahan akibat dua faktor tersebut dan setelah itu ternyata setelah saya perhitungkan maka additional vote sekitar 26 juta 26 juta itu setara berapa persen di dalam presentasi itu sempat saya kurangkan total vote 96 juta kurang 26 terus dibagi dengan DPT ternyata dapatnya 42,38 nah itu saya kaget itu dibagi dengan DPT bukan dibagi dengan yang oh enggak jadi gini ini satu hasil dari estimasi tabel ini kenaikan suara Prabowo ini yang di kolom 2 saya gunakan saya estimasi berapa prediksi perolehan suara tambahan perolehan suara terus kemudian yang di kolom kedua itu saya bisa menjelaskan 76 persen pergerakan suara Prabowo di 2024 76 persen itu untuk data cross-section itu tinggi sangat-sangat jarang kita mendapatkan hasil yang R2-nya itu derajat keakurasian itu sampai 76 persen di data yang strukturnya itu cross-section silahkan nanti cari apa yang dikatakan cross-section nah karena sudah bintangnya banyak artinya bukti statistiknya kuat derajat keakurasiannya tinggi R2-nya itu kita boleh dong cukup yakin dengan hasil ini sehingga yuk kita prediksi kira-kira berapa sih ya ya tambahan suara akibat ya Jokowi efek plus Bansos ya oke setelah dihitung ini perubahan persentase dikali DPT per provinsi oke ingat bahwa perubahan persentase itu antar provinsi itu bisa berbeda loh jadi bukan cuma satu ya jadi dia bervariasi jadi estimasi perubahan tambahan suara Prabowo diperoleh untuk 30 tentu kalau di konversikan kepada total food dikali dengan DPT ya totalnya 26 juta oke nah sekarang kita kurangi ya 96 kurang 26 ya ternyata ekivalen dengan kalau tanpa ada Jokowi plus Bansos Efek perolehan suara sekitar 42,38 saya benar-benar karena sebagai akademisi biaran aja angka ini dulu saya verifikasi dengan hasil survei saya kaget carita politika ternyata 42,2% dikurang 15,7 iya hampir 42 iya 42,2 itu yang 4 sampai 11 Januari hasil survei 4 sampai 11 Januari 2024 2,3 saya sumpah ketika saya melakukan ini saya tidak melihat hasil carta politika terus kemudian melakukan engineering enggak kebetulan sumpah demi Allah luar biasa jadi Bung Alam apa yang Bung Alam mau simpulkan terhadap apa yang disampaikan Bung Fitin saya semakin yakin ya bahwa kedepan itu sangat serius soal bagaimana mempengaruhi keadilan atau fairness dalam pemilihan itu terutama dari intervensi incumbent orang bisa bilang bahwa Pak Jokowi kan sudah enggak ikut pilpres lagi tapi dia ikut mempengaruhi menggunakan instrumen-instrumen publik anggaran bansos dan lain sebagainya maka kedepan tampaknya urgent bagi kita bahwa inner circle atau yang punya hubungan dengan presiden atau petahana katakanlah kandidat sebelumnya misalnya anak presiden istri itu mungkin tidak boleh langsung ikut kenapa karena itulah yang akan memicu proses intervensi dilakukan dan menggunakan semua infrastruktur publik atau sarana publik tadi tentunya mungkin kalau Bang Fit enggak akan menyimpulkan sampai sana tapi kalau kita boleh melihat saya melihat dari studinya Bang Fit ini bahwa terbukti bahwa ketika kita tidak membatasi proses dinasti ini efeknya seperti sekarang yang harusnya mungkin bisa jadi dua putaran kalau 42% tadi ya tiba-tiba sekarang menang menang lebih dari 50% apa yang terjadi saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya proses pilpres kali ini tidak disertai satu equal playing field tidak fair itu yang mungkin bisa saya ini kalau boleh berbeda pendapat ini bukti bahwa saya memang tidak dipesan ya kalau saya sih lebih melihat urgency untuk regulasi penggunaan bansos jadi bukan hanya bansos tapi lebih karena diskresi anggaran diskresi karena memang ada polanya dan ini tidak terjadi di Indonesia di banyak negara berkembang dan negara yang lain tapi memang efeknya lebih besar di negara berkembang karena dengan tingkat pendidikan yang rendah income yang rendah ya biasanya memang punya dampak besar tapi yang kita kunci itu adalah kebijakan regulasinya regulasi terkait dengan penggunaan anggaran diskresi dan anggaran yang lain yang bisa memberikan keuntungan terhadap calon terbentuk saya setuju dengan apa yang disampaikan FID ada pembatasan tapi mungkin saya orang yang lebih hati-hati ya karena penyimpangan ini kan juga bisa merugikan publik betul sehingga bagi saya selain diregulasi ada maka power yang bisa melabrak regulasi ini kita kan udah lihat kemarin itu memang harus dimitigasi sehingga kemudian kalau sudah satu periode tidak keluarga yang tidak ikut periode berikutnya keluarga yang mau ikut boleh tapi itu kan pandangan saya yang kadang bagi orang yang penganut HAM sangat liberal itu tidak fair ya dianggap tapi yang namanya pendapat kan boleh ya cuman ada yang saya ingin garis bawahnya tadi menarik yang Bang Fid katakan bahwa sebenarnya inti daripada persoalannya adalah penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola anggaran kira-kira seperti itu kalau dikatakan penyalahgunaan oke ini sudah disepakati ya apakah ada aturan kemudian gitu ya ketiadaan aturan saya lebih melihat inilah karena ketiadaan aturan untuk membatasi penggunaan tapi ada loh ada bawah selu itu kan harusnya sudah tahu kalau sudah menyebut-nyebut ini dari Jokowi harusnya sudah sudah harus ditindak oleh bawah selu kalau itu silahkan itu bawah selu tapi kalau bagi saya saya dari yang dari kacamata ekonomi bahwa satu anggaran Bansos itu berasal dari pajak masyarakat oke ya jangan digunakan untuk kepentingan elektoral oke artinya tidak dipersonalisasi harus ada regulasi untuk mengurangi kemungkinannya penggunaan anggaran untuk kepentingan elektoral karena kalau itu tidak diatur nanti argumentasinya kan sudah dibahas di DPR selama itu tidak diatur ya pasti akan akan terjadi ya jadi udah fix aja pokoknya satu regulasi yang bisa mencegah terjadinya personalisasi dari penggunaan anggaran Bum Fit kalau menurut studi-studi yang Anda lakukan apakah cara yang digunakan Jokowi ini menggelontorkan menggunakan Bansos secara masif dalam rangka elektoral dalam rangka Pilpres ini juga dilakukan negara-negara berkembang iya salah satunya iya jadi kalau kita lihat literatur saya sebaiknya kadal akademisi harus menyebut spesifik jadi jangan cuman ngomong berdasarkan literatur ini tidak tidak disebutin ada survey of literatur yang luar biasa bagus sekitar 300 artikel yang di review karena political budget cycle dan business cycle ini sudah hampir 50 tahun terbit ditulis oleh Dubois Erick Dubois judulnya itu political business cycle 40 years after North House North House ini yang mengembukkan ide pertama nah ada banyak juga studi memang menunjukkan bahwa satu penggunaan anggaran menjelang kenaikan diskresi ini atau opportunistic spending oke dilatera mengatakan opportunistic spending opportunity spending ini memang meningkat baik di negara maju maupun negara berkembang yang sudah lama menerapkan demokrasi maupun yang baru tapi perbedanya apa besarannya di negara berkembang atau baru demokrasi besarnya jauh lebih besar oh kesebaliknya gitu ya mulai iya karena kan orang baru baru berdemokrasi orang masih belum tahu yaudah saya ngelontorin aja itu duit gede-gedean oke oke lebih besar ya iya kalau negara maju lebih terbatas karena institusinya mereka jauh lebih serik ada peraturannya akibatnya checks and balances itu kuat kemungkinan untuk apa menggunakan lebih terkontrol lebih terkontrol selain itu juga gak efektif karena kenapa gak efektif kelasnya beda tingkat pendidikan tingkat pendidikan sama income karena kalau tingkat pendidikannya itu tinggi mereka punya pandangan saya memilih A implikasinya ke 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan seperti apa oke ya atau kalau income-nya tinggi dia gak akan mau disogok dengan duit-duit sedikit ya tapi kalau seandainya masyarakat pendidikan rendah ini mohon maaf bukan rendah kan tapi memang studi menunjukkan bahwa kalau masyarakat berpendidikan rendah mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk melihat implikasi dari keputusan yang dibuat sekarang income-nya rendah fokus mereka adalah yang penting makan dulu ya survival ya ah saya memvote ini juga gak ada implikasinya terhadap masyarakat saya 5 tahun ke depan enggak mereka yang penting adalah gimana bertahan hidup kalau dari studi itu itu Pak Fit apakah ada temuan bahwa memang di negara-negara yang baru berkembang ini memang ada kelemahan regulasi untuk kontrol itu yang kuat dibandingkan negara yang agak lebih maju kalau itu ini bukti bahwa saya akademik ya saya tidak bisa menjawab itu karena studi yang saya baca memang berusaha untuk melihat pola opportunity spending mengikuti pemilu dan dampaknya tapi tidak melihat regulasi karena ada beberapa yang studinya itu cross-country nah kalau studinya cross-country maksudnya adalah sekian ratus negara sekian tahun maka tentunya itu regulasinya akan berbeda-beda gak bisa diperbandingkan oke oke nah kalau seandainya studinya itu di satu negara ada kemungkinan mereka mempertimbangkan tapi saya hanya fokus kepada bagaimana opportunity spending ini menjelang pemilu biasanya naik kemana dan dampaknya seperti apa jadi empiriknya di berbagai negara juga menunjukkan begitulah intinya gitu ya efeknya terjadi dan lebih besar di negara berkembang atau baru menerapkan demokrasi dan memang efektif untuk meningkatkan suara khususnya pertahanan oke clear Bum Fit ada yang menarik tadi masalah tingkat pendidikan sama tingkat penghasilan tadi ada yang saya mau kembali masalah konteks ke Indonesia kalau misalnya kita melihat ya di sebuah daerah tingkat pendidikannya agak rendah kemudian tingkat penghasilannya juga rendah dibandingkan dengan di daerah lain yang tingkat pendidikannya agak tinggi tapi tingkat penghasilannya rendah kan begini ada orang yang dia sarjana mungkin tapi dia menganggur berarti kan gak penghasilan itu bagaimana Bum Fit menjelaskan apakah di dua daerah ini yang tadi saya sebutkan itu perolehan suara lagi-lagi suara paslaw nomor 2 itu signifikan saya hanya akan bisa menjawab jika ada bukti statistik oke kebetulan untuk waktu yang singkat ini saya tidak mendapatkan data yang yang full karena keterbasan waktu ya tapi memang ini insya Allah akan saya convert ke jurnal artikel jadi bagi orang yang menyaksikan kalau akademik akademik itu sederhana kita buktikan di publikasi jadi ya dilihat aja nanti disitulah anunya pengadilannya pengadilan kalau di akademik itu gila-gilaan dia gak tahu siapa yang mereview dan dia main hajar-hajaran ini menarik sebenarnya saya semakin menarik untuk mengore ilmunya Bum Fit ini karena menjadi sesuatu yang menarik bagi saya tadi kan Bum Fit coba menganalisa bahwa ternyata di sebuah daerah yang tingkat kemiskinannya itu tinggi dan disitu digelontorkan bansu secara masif maka fakta menunjukkan bahwa perolehan suara paslon 2 itu signifikan itu tadi kalau yang itu saya koreksi boleh ya tidak hanya pas pada saat yang terakhir karena itu memang pattern yang terjadi jadi kan data yang saya tampilkan dari bukti empiris itu mencakup setiap pemilu yang diikuti oleh petahanan jadi enggak bukan hanya pas pada saat 2019 atau 2014 saja jadi itu kecenderungannya begitu ya kecenderungannya seperti itu dan memang efektif jadi again lihat di bukti empiris itu sudah meng-include memasukkan hasil pemilu seluruh yang pernah dilakukan di Indonesia sejak papil papil langsung jadi saya tidak hanya membatasi 2024 saja kalau saya hanya membatasi 2024 saja maka nanti orang menganggap wah ini wah tendensius saya membuktikan bahwa patternnya memang seperti itu semakin banyak observasinya kan semakin yakin dong kita dengan keputusan dengan kesimpulan cuma kan yang menarik begini Bu Amfit tadi kalau kita bandingkan pemilu-pemilu sebelumnya pemilu kali ini yang paling besar anggaran perlinsosnya kan itu semakin besar anggarannya dan semakin masif maka itu akan semakin mudah untuk menghitungnya dari segi presentasi bahwa semakin besar bansos yang digelontorkan efek perolehan suara dari paslon nomor 2 yang nyata-nyata itu didukung presiden jokowi yang jokowi disini dipersonifikasikan terhadap bansos itu itu menjadi signifikan silahkan diambil akademisi akademisi tidak akan bisa di jubah gimana nih bu Amfit katakanlah hipotesa aja menurut segala hipotesa itu harus bisa di buktikan di uji mungkin ya ini menariknya kan kemudian bagi hakim ya nanti ya bagi MK karena itu udah udah kewenangannya hakim konstitusi itu untuk melihat ini sudah ditunjukkan oleh akademisi ada gejala berulang bahkan sekarang variabelnya makin besar bahkan udah kelihatan gapnya gitu kan maka silahkanlah hakim MK nanti untuk menilai bahwa ada apa yang terjadi apa hubungan sebab akibat dan menurut saya itu satu kemajuan ya Bang Abraham kalau hakim MK mengakomodir ini sebagai salah satu pertimbangan ketimbang dia betul-betul jadi kalkulator mana area terjadi penyimpangan berapa orang cari saksi yang menurut saya sudah gak mungkin makanya itu begini Bung Alam saya ini kan orang hukum waktu saya melihat penjelasan Bung Fit ini di MK saya itu kan mencoba menganalisa lebih cocok saya perhatikan enggak berkisar saya dari televisi loh yang dijelaskan Bung Fit ini maka ini sebenarnya bisa disimpulkan untuk menghitung bahwa terjadi yang namanya TSM betul karena dia bisa menarik tadi benang merahnya sebab akibatnya betul itu yang menurut saya jadi bukan sekedar korelasi tapi ada sebab akibat kira-kira seperti itu ya seperti itu walaupun tidak saya tampilkan karena akan complicated di mungkin gak akan cukup orang untuk memahami bagaimana saya menarik kesimpulan hubungan sebab akibat bisa menarik di sini di udah tadi kan saya bilang bahwa keinginan orang pemerintah itu biasanya akan terpilih kembali jadi yang udah saya sampaikan itu tadi jadi ada dua mazab mazab yang pertama itu adalah berangkat dari teoretical conceptual framework sama empiris tapi saya orang yang berangkat dari conceptual framework aja dulu kenapa karena kalau pemurni hanya statistik tanpa didukung dengan conceptual framework yang kuat seperti tadi ada hubungan tentang pertumbuhan ekonomi dengan panjang kumis lele maka kesimpulannya adalah kita kasih pakan agar kumis lele itu kajam agar pertumbuhan ekonomi akan tinggi satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan kemarin pas pada saat sidang kemarin itu Houtman sama Yusril KPU siapa? Hasim Masari terus kemarin pas pada saat diwawancara itu Oto juga mengatakan ini Sumbar dan Aceh itu mendapatkan Bansos tapi kalah itu sudah terbukti teorinya tidak berlaku Bang Homan Bang Yusril Oto jangan menggunakan anecdotal evidence untuk mengambil kesimpulan karena itu akan meng-counterbalik Anda sendiri kenapa? anggap di tempat lain Bang Abraham ini adalah Yusril Jokowi adalah presiden yang baik atau tidak? kalau saya Yusril kalau saya Yusril maka saya bilang Pak Jokowi adalah presiden yang baik nah itu klaim ya kalau Yusril kalau Abraham sama beda di analogi dulu ya jadi Bang Yusril apakah presiden Jokowi adalah presiden yang baik atau tidak? kalau Bang Yusril pasti dibilang Jokowi adalah presiden yang baik meng-counternya sederhana lihat aja pernyataan Roky Gerung lu Roti Gerung mengatakan bahwa iya Jokowi presiden yang tidak baik jadi hanya satu saja langsung menyimpulkan atau apakah pemilu berjalan secara lancar tentu orang mengatakan yang 02 mengatakan lancar betul? udah saya tunjukin aja satu evidence bahwa oh di TPS ini ada keributan langsung akibatnya terbantahkan betul? jadi tidak sama antara ilmu sosial dengan ilmu eksakta dalam ilmu sosial ketika kita mengambil kesimpulan kita berangkat dari statistik maka ada pengujian dan tidak akan pernah kita bisa mendapatkan predik yang 100% akurat saya ulangi lagi ya kita melakukan eksperimen tuangin air di kampung Abraham naik turun dari atas ke bawah kampungnya Bang Alam dari atas ke bawah wah belum tentu ini di padang seperti itu perlu gak kita melakukan penelitian untuk mengambil kesimpulan bahwa air di atas ke bawah nah perlu ya karena itu adalah teori eksakta tapi memang membicarakan itu memang menarik ya dan butuh waktu tapi menurut saya sih saya terima kasih ya mau hadir di sidang MK seperti itu dan membuat kita membuka membuka apa itu frame yang baru di tengah-tengah MK yang selama ini dianggap terlalu berpikiran legal positivism berpikiran tentang kuantitas tentang angka nominal itu jadi berubah tidak bagi saya sih perdebatan tentang mengukur masifnya dari angka itu selesai tinggal urusan terstruktur nanti hakim mau melihat apakah ada inisiatif apakah ada pelanggaran dalam perumusan mengambil keputusan anggaran tentang bahan sos itu kan sudah topik lain yang akan menjadi bagian yang akan diuji oleh hakim nanti ya dari pendapat ahli-ahli yang lain tapi hari ini sih Bang Abraham saya happy selesai ngapain lagi pakai kalkulator satu-satu jadi Bung Alam penjelasan Bang Fit menurut saya ini kalau hakimnya mau membuka hatinya dalam-dalam maka sebenarnya dia sudah melihat kebenaran itu dan bisa menerjemahkan kebenaran itu di dalam keputusannya nanti paling enggak untuk kategori masifnya terpenuhi satu hal yang mungkin audiens itu harus tahu bahwa ketika saya dihubungi oleh tim pengacara 01 ada satu syarat yang saya sampaikan yaitu adalah saya diberikan kebebasan untuk memberikan pandangan akademik sesuai dengan keilmuan alias netral terima apa adanya silahkan challenge karena memang kehadiran saya di sini bukan untuk oh gara-gara saya cenderung ke 01 atau 03 atau ke kemanapun tapi benar-benar murni untuk pandangan akademik dan salah satu bentuk kontribusi dari akademisi oke saya tipe orang yang nggak mau tampil dan ketika mungkin akan ada permintaan jari dan narasumber kalau di apa di TV akan saya tolak ketika slot waktunya itu singkat salah satu alasan saya kenapa mau hadir di sini adalah waktunya cukup panjang sehingga akhirnya kita bisa mengeksplore lebih dalam bukan berarti bahwa oh ini anti 02 enggak bukan lebih ke arah yang pro 02 jika berada di ruangan yang sama dan kita memiliki waktu yang cukup insya Allah saya hadir jika saya ada waktunya kalau waktunya cuma 3 menit 4 menit 5 menit itu ujungnya adalah debat kusir apalagi dengan latar belakang yang berbeda kemarin itu mengambil kesimpulan dari anekdotal sebenarnya kayak gini ada orang mengatakan bahwa saya ganteng terus kemudian apakah itu langsung bisa disimpulkan bahwa saya ganteng yang mohon dimaklumilah kadang-kadang yang penting jangan kapok pengadilan itu tempat debat kusir yang penting kita enggak boleh lelah Bang Alam terima kasih banyak Bum Fit sudah meluangkan waktunya sangat berharga kenapa saya katakan sangat berharga ini memandu masyarakat kita memandu para netizen untuk menemukan sebuah kebenaran yang sebenarnya ada di depan mata kita cuma kadang agak tertutupi perlu seorang guide yang memandu kita agar kebenaran itu bisa kita lihat kira-kira seperti itu kira-kira top oke sekali lagi terima kasih Bum Fit atas informasi pencerahan dan edukasinya mudah-mudahan ini membuka mata kita lebar-lebar untuk menemukan sebuah kejadian sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati